assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan Ustaz ya dalam pembelajaran Al-Quran oke baik Alhamdulillahiladzi bina'matihi tatimun salihah berlupanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai sekarang kita masih diberi kesempatan kesihatan untuk meriwadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ya eh sebelumnya kita juga juga bahas tentang mat ya untuk pembagian panjang kemudian kita sudah bagi pembagian mat berdasarkan panjangnya bacaan ada dan bagi kategorinya pendek sedang fleksibel dan panjang ya baik kita lanjutkan ya pada sepakatan hari hari ini nah sekarang itu mat yang kategori panjangnya pendek yaitu satu halif atau dua harkat atau satu ayunan suara nah yang kemarin itu itu ada mat tumi'i atau mat asli dan mat iwat mat badal mat silah kusiroh atau mat silah sugrah kemudian itu mat tamkin nah itu yang pertama kita bahas itu mat badal mat badal ini merupakan apa namanya mat pengantih amzah atau dan kata lain bila amzah bertemu dengan huruf mat ya mat apa itu alif ya usukun dan waw usukun nah ini kalau di uraikan ya di uraikan nasa katanya tuh kabila dua amzah yang berkumpul dalam dokumen maka amzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harukat pertamanya itu nih kita ganti dengan tanda mat tika ini kata kita ganti utuh kemudian ini juga imana nah itu tentang mat badal nah kemudian mat iwat atau mat iwat bila ada fatain pada akhir kata yang di wakafkan maka tanwin diganti dengan mat sali'i atau huruf yang berhakat fatah fatain ya ketemu alif setelahnya wakaf atau ini berlaku itu ketika untuk kita wakaf nah contoh contoh jika ini semi'an kalau kita wakaf dia akan berubah menjadi sami'ah begitu juga dengan ini aliman kalau kita berhenti berubah menjadi aliman karena setelah itu ada alif ya untuk kita berwakaf itu tentang mat iwat nah kita lanjut yaitu mat kasilah kasirah atau mat kasilah surah nah ini mat ini apabila ada huruf hadamil berhakat kasrah atau daman nah sebelum dan setelahnya bukan sukun ya dan juga setelahnya tidak bertemu amzah nah ini maka akan dibaca panjang dua hadamil berhak panjang dua hadkat nah contoh inna hu-inna hu biā ibadihi khādi kecuali ya kecuali kecuali nih ada pengucualnya Hai huce pendek Kasilahnya hak domil atau huruf Mati yang dibuang menjadi setup syarat yang berupa wa-awu yaitu graENCE ini kemudian H di baca panjang karena toki V ini ada pengecoliannya kemudian di baca pendek karena bukan H atau mil ini jadi contohnya artinya berdasarkan hut S91 ma nafakahu guys itu nanti bisa lihat akhirnya kemudian itu selanjutnya itu ada matamkin jadi tak mungkin artinya menetapkan itu apabila ada dua rufiyah bertemu dalam satu kata sedangkan yang pertama bertajid dan berhakat kasrah dan yang kedua bersukun atau mati contohnya ini akan dipanjangkan dua harikat contoh huyitum ummi na wa nebi na begitu nah itu kita beri mati yang panjangnya satu alif satu harikat ya eh satu alif atau dua harikat atau satu ayunan suara nah ini dia ada mat torii atau mat asli ada mat iwan ada mat badwal ada mat silah kasirah atau mat silah subrah atau kemudian mat temkin nah eh sampai disini dulu ya pertemuan kita hari ini jangan lupa eh antum untuk selalu menjaga kesehatannya eh utamakan protokol kesehatannya kemudian menjaga imun menjaga iman dan jangan lupa ya teman teman untuk tirawah di rumah ya nah kita cukup sampai disini kita akhir dengan ucapan Alhamdulillah 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 Kemudian doa subhanahu wa'alaikum 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 Terima kasih.